selamat menikmati Kali ini kita akan berbincang dengan seorang dokter Dokter ahli bedah plastik Terutama untuk rakyat-rakyat yang suara wanita Jadi bagaimana kita ingin tampil cantik Kemudian kita ingin kelihatan lebih muda Ini pasti hubungannya selalu dengan bedah plastik Tapi banyak hal yang tidak kita ketahui juga Bedah plastik itu ternyata sangat luas pengertiannya Sudah hadir di tengah-tengah kita Saat ini beliau ada Dokter Muhammad Aulia Ulhaqim M.Ketklin SPBPRE Dokter apa kabar dokter? Baik Mbak Dokter ini titangnya panjang banget ya Dengar-dengar sekolahnya untuk bedah plastik itu 10 semester Padahal 1 semesternya itu adalah 6 bulan Berarti 60 bulan Oh my god 6 tahun sekitar 6 tahun Oke dan ini M.Ketklin SPBPRE Ini singkatannya apa nih dok? M.Ketklin itu magister kedokteran klinik Jadi S2 nya Kalau SPBPRE Gelar dari profesinya Spesialis bedah plastik Rekonstruksi dan estetik Jadi selain kita menangani rekonstruksi Kecatatan kita juga menangani estetik Jadi orang yang normal menjadi lebih bagus Lebih normal gitu Jadi sesuai dengan bentuk wajah yang diimpi-impikan Ya betul Seperti itu ya dok Sudah jadi dokter ini benar-benar sudah ambil praktek untuk bedah plastik itu sudah berapa tahun dok? Oh kita pendidikan sih 6 tahun ya Pendidikan 6 tahun Kemudian saya setelah lulus ini sudah 2 tahun praktek 2 tahun? Ya Jadi total sekolah? Oh kalau untuk total sekolahnya dokter Kita dokter umum sekitar mungkin 7 tahun Untuk bedah plastiknya ini sekitar 6 tahun ya Sekitar 13 tahun lah Sekolah kedokterannya Oke Jadi ternyata profesi bedah plastik ini Bukan sembarangan yang Setiap dokter Bisa mengerjakan untuk Aktivitas bedah plastik ya dok? Betul Sebenarnya aktivitas bedah plastik ini berkaitan Dengan apa saja sih dok? Kecantikan pasti ya Merubah wajah Ini biasanya sekarang trendnya semacam itu Hidung yang pesek jadi mancung Ini masuknya juga bedah plastik ya Bedah plastik Kemudian Ini dagu yang ngetumpul menjadi lebih runcing Jadi lebih tirus macam itu Nah sebenarnya Ruang lingkupnya ya Ruang lingkupnya untuk bedah plastik ini Di mana saja sih? Ruang lingkup bedah plastik itu Sebenarnya cukup luas juga ya Dari titelnya kita rekonstruksi dan estetik Dari rekonstruksinya itu Dari pengertiannya itu dia Dari kecacatan menjadi normal Jadi seperti kecacatan seperti bawaan lahir Seperti bibir sumbing Bibir sumbing itu bibirnya celah Kita perbaiki jadi normal lagi Kemudian bisa juga luka bakar Bisa Terus kemudian Banyak sih juga luas Selain kecacatan kita juga ada Karena trauma atau kecelakaan Seperti patah pulang wajah Itu kita juga perbaiki Sampai Ruang lingkupnya sampai dengan Genetalia eksternal juga Jadi Seperti mungkin Tipus padi Jadi kalau Pada anak laki-laki itu Lubang gencingnya itu tidak di ujung saluran Tetapi di bawah atau di atasnya Itu kita juga menangani Jadi memang untuk ruang lingkup Beda plastik rekonstruksi itu luas Jadi istilahnya itu Kasarannya itu bisa merubah Apa yang ada di dalam tubuh kita Yang pengennya jadi seperti apa Jadi seperti apa Atau dari kerusakan Kemudian diperbaiki Menjadi berfungsi kembali Setelahnya Seperti Habis kecelakaan Atau cacat dari lahir Semacam itu ya dok ya Nah ini yang sekarang lagi viral Banget kemarin-kemarin Maraknya Kalau dulu sih Transgender Ini malu-malu ya dok Tidak terlalu terbuka Tapi sekarang ini Orang lebih terbuka Lebih bisa menunjukkan Eksistensinya Semacam itu Nah Operasi transgender Ini juga Ada juga ya dok ya Ini masuk Bedah plastik juga ya Bedah plastik Ya bagian genetalnya eksternal Jadi untuk sampai saat ini Di Indonesia itu yang Diperbolehkan pemerintah Untuk melakukan transgender Hanya di Surabaya Dan untuk tahapan Mencapai transgender itu Tahapannya banyak sekali Dari psikologi Kemudian Yang terakhir itu Sampai dengan Disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jadi kalau sudah Dari ACC Dari pengadilan Baru bisa kita lakukan operasi Wow Begitu Jadi tahapannya Cukup banyak Tahapannya Dan tahapan-tahapannya Juga Selain menyita waktu Juga menyita biaya Juga ya dok ya Iya Bisa gitu Juga nanti pas waktu Operasinya itu OP-nya itu Juga mahal juga ya Lumayan Iya Oke Nah Kalau biasanya Tadi saya di luar Obrolan ini Kita sempat Tanya-jawab dikit Tapi belum Belum terjawab Ini saya tanya sekarang Kalau biasanya Cowok jadi cewek Itu kan berarti Menghilangkan ya Iya Nah Ini saya tanya Kalau cewek jadi cowok Ada gak sih dok Ada Bisa Ada Ada Itu nanti sistemnya Jadi seperti apa Untuk transgender Jadi tetap Reproduksi itu Tidak Berfungsi ya Jadi Kalau seumama Cowok jadi cewek Dia tetap Tidak bisa mengandung Tidak bisa hamil Karena kan memang Tidak ada organ reproduksinya Tapi kita Bisa bentuk Genitalia ekternanya Jadi seumama cowok Jadi cewek Dari yang Penisnya Ada Kita hilangkan Jadi bentuk dari vagina Itu bisa Ya bergibun juga Dari cewek ke cowok Vaginanya kita hilangkan Kita bentuk jadi penis Itu juga bisa Terus pakai apa dok? Untuk Modalitasnya itu Macem-macem ya Jadi Sampai ini ya dok Kita ngomongin tentang Ini aja Teknologi sekarang Teknologi di bidang Kedokteran ini Luar biasa Canggihnya ya Jadi kalau Kalau menghilangkan Itu kan sudah Kebayang ya Tapi kalau nanti Menambah Menambah Nah itu kan berarti Saat ini sih ada Implan khusus ya Oh ada ya Jadi nanti bisa dipompa Jadi dia bisa Membesar gitu Bisa ada Oke Gitu Oh tapi ribet juga ya dok Iya Dan biayanya nih Sampai ratusan juta Lebih dari ratusan juta Mungkin bisa ya Tergantung juga Dari implannya juga Oh gitu Iya Kalau berbicara tentang Implan Apa saja sih dok Yang bisa diimplan nih dok Banyak kalau untuk Implan ya Tayudara Iya Terus Mohon maaf Bokong ya Bisa Ini pantat ya Ini kan Sekarang juga lagi Terani Apa Kayak artis-artis Luar negeri Biasanya Implan Ke bagian Belakang ya Bagian pantat ya Kemudian payudara Semacam itu Ini juga Ini bisa dilakukan Bisa Di Solo Saat ini dokter Mohon maaf saya Tadi lupa menanyakan Saat ini bertugas di Saya bertugas di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang Sama rumah sakit Ortopedi di Solo Ortopedi Solo Ini kalau ngomongin Tentang rumah sakit Ortopedi Ini biasanya Arat kaitannya Sama Tulang Bedah tulang Bedah tulang Jadi tulangnya Dibetulkan Tapi ternyata Ada estetiknya Juga Ada Bedah plastiknya Juga Adakah yang Sudah OP Ke Ortopedi Kaitannya sama Implan dok Kalau untuk Implan Untuk yang estetik Sementara sih Belum Belum Tapi untuk yang Rekonstruksi Kecacatan Sudah Ada beberapa Oh gitu Itu apa dok Yang sudah Rata-rata Karena trauma Karena kecelakaan Jadi tulang Wadiahnya patah Kita benarkan Kita pasang Implan Bentuknya seperti Plat Buat nambal tulangnya Memperbaiki Tunda tulangnya Jadi Kecelakaan itu Sampai Mungkin ya Sampai hancur Wajahnya Itu kita perbaiki Mendekati normal Hidungnya bentuk Pipinya bentuk Tuh dengan Implan Kaplat Terbuat dari Plat titanium Untuk Plat titanium Dan itu nanti Bisa tumbuh Nggak sih dok Untuk tulangnya Bisa tumbuh Bisa tumbuh Menyesuaikan dengan Platnya itu Luar biasa Canggih ya Ternyata Dan Katanya sih Kalau misalnya Lagi ada petir Nanti Efeknya Kalau kita Pakainya Titanium Jadi bahannya Bagus Di bandara pun Tidak ada detektor Deteksi itu Juga tidak Metal detektor Pas kita Masuk Biasanya bunyi Kalau bawa besi Atau apa Stand list Itu bunyi Itu bunyi Bawa gunting Segala macam Bunyi Nah itu Kalau kita Masuknya itu Kalau orang Orang-orang awam Itu Tahunya itu adalah Pasang Bukan implant Si dok Di Istilahnya Di Bukan implant Apa ya Jadi kayak Tulang Patah Terus di Dikawat Bukan Bukan di kawat Di platina Di plat Di plat Ya Di plat Karena memang Bahannya seperti plat Jadi plat panjang Itu kita Scrub Di tulang Dan itu nanti Bisa terbut lagi Dan bisa diambil juga Kalau untuk Titanium Tidak perlu diambil Tidak perlu Kecuali ada Komplikasi Seperti infeksi Atau nyeri Itu baru kita lepas Kalau tidak Biasanya tidak Nah ngomongin Soal Kalau tadi Misalnya Kecelakaan Tulangnya Mohon maaf Hancur Dan Habis itu Dikasilah Plat Dalam bentuk Titanium Tadi Sehingga Nanti bisa terbentuk Konstruksi Wajah Yang sempurna Kembali Misalnya Seperti itu Nah ini Untuk hidung Apakah juga bisa Dengan Titanium Dok Tidak Kalau hidung Itu Rata-rata Itu orang Pengennya Mancung Ya Mancung Atau Ponnya Ini Ujungnya Ini agak Runcing Itu biasanya Kita pakai Silikon Jadi memang Silikonnya Ini silikon Beda Silikonnya Ini memang Khusus untuk Medis Jadi bukan Silikon Yang sembarang Silikon Jadi Sembarang Silikon Ini seperti apa Dok Mungkin Kalau pernah Dengar Itu di salon Salon Kecantikan Itu kan Ada yang Disuntik Silikon Silikon Cair Dan itu Karena bukan Untuk medis Jadi banyak Komplikasinya Dari infeksi Kerusakan Kulit Sampai Bentuk Yang Aneh Betul Itu biasanya Kita bisa kenali Orang-orang Yang Dengan Silikon Salon Itu hampir Mirip-mirip Bentuknya Wajahnya Hampir tidak bisa Dibedakan Satu sama lain Pas waktu dulu Normalnya Cantik Justru itu Pemberan dari Karena terus Kesalahan Mengambil Keputusan Untuk Suntik Silikon Cair Itu disembuhkan Bisa tidak Kalau untuk Disembuhkan Dengan Silikon Cair Itu memang Agak Susah Bisanya Kita Ambil Tapi Biasanya Itu Tidak Bisa Bersih Total Jadi Masih ada Sisa-sisa Yang memang Tidak Bisa Ambil Dan Kalau sudah Disuntik Silikon Cair Itu Rata-rata Kulitnya Sudah Rusak Jadi Untuk Diperbaiki Karena normal pun Akan Sangat Susah Jadi Wajib bijak Ketika kita Mau Pengen Cantik Jangan Cuma Melihat Biaya Murah Coba Tapi Kedepannya Kurang Bagus Jadi Hati-hati Untuk Pemirsa Barangkali Yang Pengen Punya Hidung Mancung Pengen Punya Dagu Yang Lebih Runcing Biasanya Ada Penawaran Yang Murah Yang Menurut Anda Lebih Terjangkau Dan Resikonya Mesti Dilihat Dulu Terbuat Dari Apa Dilakukan Oleh Siapa Untuk Bedah Plastik Ternyata Tidak Sembarangan Dia Harus Mempunyai Bersertifikasi Seorang Dokter Bedah Plastik Dan Sekolahnya Lama Juga Kalau Trend Kecantikan Kalau Ngomongin Bedah Plastik Hubungannya Pasti Sama Trend Kecantikan Ada Silikon Silikon Padat Dan Silikon Padat Yang Sudah Disampaikan Tadi Bisa Untuk Apa Hidung Banyak Bisa Hidung Pipi Dagu Itu Bisa Payudara Pantat Itu Bisa Dengan Pakai Silikon Pipi Bisa Juga Supaya Lebih Berisi Nah Supaya Lebih Berisi Bedanya Silikon Sama Filler Apa Silikon Sama Filler Jadi Kalau Untuk Silikon Padat Itu Kan Hampir Kita Bisa 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 Bilan Permanen Karena Untuk Silikon Padat Itu Usianya Rata Rata Sekitar 10 Sampai 20 Tahun Biasanya Rata Rata Itu Kalau Filler Filler Yang Bagus Itu Cuma 6 Bulan Jadi Setiap 6 Bulan Harus Dilakukan Suntik Ulang Mencapai Hasil Yang Sama Itu Lelah Juga Rasanya Sebelum Dibedah Untuk Dipasang Silikon Itu Kan Pasti Juga Di Anestesi Terlebih Dahulu Sama Pas Waktu Filler Juga Disuntik Dulu Kalau Untuk Filler Mungkin Anestesinya Bukan Suntik Yang Lain Bisa Dengan Oles Juga Bisa Atau Kadang Tanpa Anestesi Pun Juga Masih Tolerable Jadi Tidak Terlalu Tergantung Rasanya Beda Antara Filler Sama Disuntik Filler Sama Disuntik Anestesi Rasanya Beda Hampir Sama Bayangin Hidung Disuntik Seperti Apa Oke Dok Trend Filler Filler Yang Sebelakangan Ini Digandrungi Oleh Kaum Wanita Yang Pengen Menyempurnakan Bentuk Dagunya Kemudian Hidungnya Ini Ada Risikonya Nggak Sih Dok Untuk Risiko Tetap Ada Tapi Biasanya Untuk Rata-rata Kalau Memang Dia Untuk Gradenya Medis Biasanya Risikonya Akan Sedikit Dibandingkan Dengan Yang Bukan Medis Oh Gitu Kalau Kita Ngomong Resiko Dan Efeks Tetap Ada Gitu Apa Karena Filler Ini Juga Punya Grade-Greed Sendiri Betul Jadi Filler Dari Mana Kalau Silikon Tadi Ada Yang Dari Mana Aja Dok Silikon Bisa Cina Korea Ataupun Eropa Amerika Itu Ada Antara Eropa Amerika Tapi Harganya Juga Lumayan Dari Eropa Amerika Ini Bisa Di Atas Berapa 10 Juta Untuk Harga Mungkin Karena Berubah Dan Relatif Jadi Saya Tidak Bisa Bilang Jadi Nanti Takutnya Sudah Dulu Katanya Segitu Sekarang Segini Ini Setiap Klinik Pasti Bede Iya Betul Dok Kaitannya Sama Filler Filler Juga Sama Dok Jadi Filler Itu Ada Yang Bisa Terserap Ada Yang Tidak Terserap Jadi Kalau Yang Tidak 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 Biasanya Dia Akan Seperti Granul Granul Tersisa Di Kulit Nah Kalau Tersisa Di Kulit Efeknya Hampir Seperti Silikon Cair Jadi Dia Akan Turun Seperti Tertarik Gravitasi Jadi Efeknya Kelihatan Pas Waktu Sekali Suntik Filler Atau Sudah Berkali Sampai Mungkin Sepuluh Kali Baru Nanti Kelihatan Atau jadi karena berulang ya jadi ada yang sisanya bertambah-bertambah jadi akumulasi ya? akumulasi, betul jadi kalau misalnya fillernya itu termasuk yang murah ini berarti nanti ada kemungkinan besar ke arah sana iya, betul, tapi kalau fillernya yang mahal, kualitasnya yang paling bagus dari mana dok yang paling bagus? kalau filler itu ya macam-macam sih ya oh gitu, itu juga dari negara-negara gitu ya? betul, iya nah kalau yang paling bagus ini biasanya ciri-cirinya gimana dok? kalau bagus sih biasanya sih rata-rata yang terserap ya jadi bukan meninggalkan bekas jadi karena bagus, dia terserap jadi tiap harus diulang tiap 6 bulan jadi makanya saya bilang lebih permanen dengan implan silikon oke, oke, oke jadi kalau misalnya dokter ini kayaknya lebih worth menyarankan gitu ya ke implan ya implan dengan silikon padan kalau misalnya implan ada juga tuh saya pernah baca literatur implan itu dengan tulang rawan istilahnya ya itu berarti mengambil dari tulang tergantung kebutuhan ya jadi bisa kita ambil dari belakang telinga berarti lukanya 2 dong dok? sini sama sini nanti? iya, tapi disini kan lukanya tersembunyi, nggak terlihat oke, ini tulangnya nggak terlalu banyak nanti diambil buat ibu gimana dok? cukup cukup ya dok? cukup, ya ini nanti bisa berubah? nggak, bentuknya nggak berubah karena kita ambil sedikit jadi telinganya nggak berubah bentuk oke, dan itu biayanya juga lebih mahal atau sama dok? mungkin bisa lebih mahal ya karena kan kita ambil juga dari tulang kita bentuk dari karena 2 kali kerja ya? ya betul oke, 2 kali kerja jadi diambil itu kayaknya lebih relatif dengan kalau tadi kan jangkanya bisa 20 tahun kalau pakai tulang rawan ini? kalau untuk tulang rawan itu biasanya ya jadi lebih worth it-nya kalau dengan implant silikon itu masih ada resiko ketika hidungnya terlalu tinggi silikonnya dia menekan kulit jadinya implant exposed kalau kita pakai tulang rawan karena itu terbuat dari tubuh jadi tidak ada penolakan resikonya implant exposed itu hampir nggak ada jadi kalau biasanya sih memang kalau untuk yang tinggi kita kombinasi antara silikon dan tulang rawan untuk menghindari eksposnya implant itu oke gitu kalau ekspos implant itu nanti bisa kaitannya dengan apa nih dok? jadi resikonya? resikonya jadi implant exposed itu implannya sampai keluar wow iya jadi kalau memang terlalu biasanya rasa-rata yang implant yang terlalu tinggi ya jadi kan dia mendesak ke atas mendesak ke kulit akhirnya kulitnya menjadi tipis implannya keluar oke implannya keluar darah-darah nggak sih dok? ngeringan ya Allah nggak berdarah-darah tapi kelihatan iya kelihatan jadinya nanti infeksi oke oke dan memang harus segera diambil tindakan iya betul pengennya cantik tapi malah terlalu tinggi jadi seperti itu ya dok? jadi kadang kita harus lihat realistis ya jadi dari keinginan pasien seperti apa nanti kita lihat apakah bisa kalau bisa dengan resiko apa itu biasanya kita jelaskan ke pasien kalau pasien tetap meminta yaudah dengan resikonya seperti itu dan biasanya ada tangan persetujuan jadi kadang kan ada pasien yang saya pengennya setinggi ini tapi kulitnya tidak memungkinkan untuk setinggi itu resikonya ya salah satunya itu expose itu tapi sebenarnya di dokter sendiri juga menerima pasien untuk estetik nggak sih? selama ini sudah ada yang konsultasi dok? sudah ada beberapa teman-teman dokter sendiri atau? bukan kebetulan dari pasien ya belum ini ya? belum terlalu banyak ya? iya belum terlalu banyak yang tahu apalagi di Solo nih kalau misalnya jalan ke ortopedi pasti kaitannya abis kecelakaan ke ortopedi bukan aku pengen cantik terus ke ortopedi misalnya gitu juga sih dok berarti disana juga apakah juga dari itu dokter berarti satu divisi dengan disana ada istilahnya kan ada kayak bagian-bagiannya ya bagian-bagian kecantikan kemudian bagian bedah tulang apa iya betul-betul nah dokter ini masuknya di saya berdiri sendiri kan berarti terpisah dari bedah tulang kan karena kita memang beda disiplin ilmu oh gitu iya dan disana sekarang sudah ada namanya kalau misalnya kita masuk ke rumah sakit iya ke poli bedah plastik poli bedah plastik iya dan disitu bisa konsultasi segala macam yang ada hubungannya sama rekonstruksi dan estetik bisa rekonstruksi dan estetik iya nah estetik ini kan juga luas nih dok iya kita fokusnya ke estetik dulu ya gak apa-apa ya ini ya pemirsa ngobrolnya kayaknya lebih asik ya estetik ya ini resiko karena hostnya cewek ya jadi buat bapak-bapak nih tolong pahami bagaimana kebutuhan istri-istri anda supaya anda juga nanti mendapatkan istri yang cantik juga ya jadi di rumah juga yang dilihat nih aduh istriku jadi tambah cantik nih cantik itu ternyata selain dari dalam dalam inner ini sih ya dari luarnya juga perlu diolah ya dari mata turun ke hati itu kayak lagu ya dok ya nah dok apa jadi kalau bisa lagi ke ortopedi terus ke bedah plastik nanti ketemunya sama dokter ya iya bisa dengar saya langsung panggilannya siapa dokter kalau saya dokter hakim dokter hakim saya mau ketemu dokter hakim iya keluhannya apa keluhannya iya boleh bisa konsultasi kecantikan ini kan luasnya dok ya betul yang tadi tuh merubah nih kaitannya sama merubah karena dokter bedah plastik jadi ngerubah bentuk wajah nih ada juga saya pengen nih kulitku jadi lebih lebih cerah kulitku jadi lebih putih apakah dokter juga bisa menangani ini dok bisa tapi nanti kita lihat juga ya karena untuk ketersediaannya alat ada atau tidak kalau memang disitu tidak tersedia mungkin nanti kami akan merekomendasikan ke tempat lain gitu ya jadi memang semua yang ditangani oleh dokter hakim nih selalu dalam selalu menggunakan alat ya dok ya tergantung dari tindakannya apa sih gak ada treatment treatment apa gitu kalau untuk sementara di ortopedi sih belum ada belum ada iya oke jadi lebih pada misalnya fokusnya memang ke arah operasi ke arah operasi iya lebihnya ke arah operasi ke arah operasi oke kita masih akan ngobrol banyak nanti tapi kita jeda terlebih dahulu ya tadi di awal sudah diobrolin tentang bagaimana itu implan kemudian ada filler nah ini habis ini apa sih yang akan kita kupas bersama dokter hakim ya beliau adalah dokter ahli bedah plastik dan ngomong-ngomong di solo ada berapa sih dok di solo ada 5 termasuk dokter ya iya jadi dokter selain tugas di solo di semarang di semarang oke dan 5 itu berarti ada yang cewek gak nih dok ada ada 2 orang yang cewek di solo dan saya juga baru tahu ya oke dokter kita nanti mas akan ngobrol lagi ya kita rehat dulu selepas pesan-pesan berikut ini berikut ini tentu saja masih bersama saya Antik Bijaya di Tokso Suara Raya lagi pemirsa Surya Nuswantara TV apa kabar semoga anda masih juga stay tune di Tokso Suara Raya dan bersama saya Antik Bijaya kali ini tidak sendiri masih bersama dengan dokter bedah plastik dokter hakim nih panggilan akrabnya ya dok ya dokter saya saya di awal acara tadi sepat mau menanyakan tapi karena guru-guru nih kita masih sesuai coba aja deh kenapa sih namanya bedah plastik dibukan tapi gak ada hubungannya sama plastik jadi pas waktu masih kecil dulu tau eh bedah plastik gitu bedah plastik itu pikirannya tuh nanti ada plastik lah dipasang di muka ada plastik lah dipasang di badan kita di tubuh kita gitu kalau namanya ada plastiknya itu sejarahnya gimana sih dok? jadi plastik itu bukan nama dari Indonesia ya jadi nama hampir seluruh dunia ya karena berasal dari kata bahasa Yunani plastik kos yang artinya membentuk jadi kerjaan bedah plastik itu membentuk 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 jadi ada rekonstruksi dan estetik jadi kita bentuk kalau rekonstruksi dari yang cacat menjadi normal kalau estetik berarti dari yang normal menjadi super normal gitu jadi super normalnya untuk versi dia tuh maunya kayak gimana jadi plastik itu jadi plastik itu gak ada hubungannya sama plastik air mineral plastik ember biasanya suka dipelesetin ya habis bedah plastik nih habis operasi plastik pakai ember gitu nah itu ternyata plastik ini sendiri tuh bahasanya universal bahasanya mendunia dan ini berasal dari bahasa Yunani Yunani yang artinya adalah membentuk membentuk itu tadi nah itu dia sudah terkuat di sesi kedua kita kembali lagi bertanya tadi filler udah ya ini kalau misalnya berhubungan sama kecantikan ini sekarang lagi trend tuh filler ya dok ya tadi udah disampaikan resikonya juga ternyata filler ini juga ada grade-grade nya nah dokter ini apakah juga menangani apa kalau kaitannya tanam benang itu tuh apakah juga bedah juga sih dok ya thread lift kalau tanam benang jadi biasanya rata-rata pasien yang pengen ditanam benang karena kekenduran di wajah karena usia karena usia kalau genitas sudah mulai menurun betul pilihannya untuk kencang mengencangan wadah itu sebenarnya ada dua thread lift atau facelift bedanya thread lift itu kita memakai benang kalau facelift secara operasi gampang ya kapan kita thread lift itu rata-rata usianya muda dewasa muda kalau facelift mungkin ya sekitar 30-40 tahun 40 ini thread lift masih masih bisa tapi kalau sudah usia tua 50 lebih itu lebih disarankan untuk facelift karena kan wajah yang mengendor itu banyak jadi tidak akan bisa ditarik oleh benang jadi kalau kita operasi facelift berarti kita kencangkan ototnya otot dan kulitnya kita tarik lebih permanen oh gitu itu bisa juga dok di otopedi bisa bisa dilakukan di rumah sakit otopedi bisa dua-duanya untuk sementara thread lift belum kalau facelift bisa jadi di bolkar nih ya nah itu nanti menimbulkan luka dong dok iya biasanya lukanya akan kita sembunyikan jadi kalau untuk bedah plastik itu mustahil tanpa luka tanpa bekas luka itu mustahil yang ada tetap ada bekas luka minimal kita sembunyikan oke gitu jadi tidak terlihat mata awam ya tapi kalau dilihat benar-benar tetap akan kelihatan ada kelihatan juga ya dok termasuk juga menghilangkan tato itu juga betul bisa melayani juga ya dok di sana dan ketemu sama dokter hakim juga bisa itu caranya ada berapa cara dok kalau untuk tato itu bisa dengan laser tapi kebetulan alat lasernya itu belum ada di situ ya jadi bisa juga kalau di Sultan Agung ada alat lasernya ada di Semarang di Semarang ya kalau di laser itu harus beberapa kali ya dok karena selama ini pun saya juga melihat ertong-ertong pokak bahasanya nih ya pemirsa artis-artis papanatas ini juga seperti Nikita Mirzani itu kan mereka dia berupaya untuk menghilangkan tato di dada ya kalau gak salah tapi ternyata gak hilang 100% juga ya dok itu itu gak bisa ya dok ya tato hilang 100% gitu tergantung ya tergantung dari kedalaman tato-nya kemudian warna yang dipakai jadi kalau untuk warna-warna tertentu itu biasanya agak sulit untuk pecah pigmentnya itu agak susah oh gitu misalnya warna apa biasanya warna hijau-merah itu agak susah hijau-merah agak susah yang gampang warna biasanya hitam itu lebih gampang mecahnya lebih gampang mecahnya nah kalau misalnya pakai metode laser itu kan pasti sakit juga ya dok ya sakit tapi biasanya kita anestesi anestesi yang lokal lokal anestesi semacam itu nanti butuh berapa kali untuk laser dok tergantung yang itunya tadi kedalamannya itu dan luasnya juga gitu tapi gak sekali ya pasti lebih dari sekali rata-rata 3 kali 6 kali gitu 3 kali 6 kali dan itu dihitung per 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 kali tindakan oh jadi besarnya tattoo itu iya jadi bukan diukur tiap beda-beda ya jadi rumah sakitannya beda-beda jadi kalau di ortopedi kalau di ortopedi kebetulan belum ada oh belum ada belum ada lasernya di Sultan Agung itu nanti saya kurang paham ya kalau untuk ukurannya itu nanti yang di bagian sana oke jadi dokter tidak menangani itu ya di Sultan Agung tidak menangani untuk untuk penghilangan tattoo penghilangannya bisa untuk biaya penghitungan biaya nanti ada bagian sendiri iya jadi kalau untuk biaya saya juga belum bisa bilang jadi biasanya kan ada yang per milimeter iya bener ada per santimeter hitungannya iya berapa berapa ratus ribu semacam itu dan nanti harus diulang sampai beberapa kali sampai sehingga tatonya hilang nah di di tempat-tempat tattoo artis nih ini biasanya ada juga ada juga menawarkan jasa menghilangkan tattoo dengan laser apakah alat yang digunakan itu sama dengan alat yang digunakan di klinik klinik resmi kedokteran untuk penghilang tattoo kurang tahu juga ya saya alatnya apa saya juga kurang tahu jadi saya gak berani bilang jadi memang standarisasi harus melihat dulu ya ini memang alat sudah standaris kedokteran ini alat jadi belum berani juga mengatakan itu tapi sebenarnya untuk metode menghilangkan tattoo dengan laser itu harus dilakukan oleh tenaga medis atau sebenarnya orang-orang umum juga boleh sih dok sebenarnya kan sesuai kompetensi ya jadi orang itu kompeten untuk melakukan sesuatu tindakan itu atau tidak gitu kalau untuk laser sih sekarang ini yang kompeten kulit juga bisa kita berat plastik juga bisa dokter kulit betul tapi kalau untuk operasi jadi selain laser kita juga bisa operasi kita buang tatonya oh bisa bisa itu gimana caranya dok tatonya teknisnya bisa dibayangin orang awam ini gak berarti kayak dibuang diiris lah tatonya diiris kita ambil kulit tempat lain biasanya sih paha buat nambal di sini tapi juga hasilnya gak sebagus laser ya jadi kan ada bekas luka di sini seumpama ya seumpama tattoo di sini kita buang tattonya kita ambil dari paha kulit tembal di sini di sini akan bekas luka di paha juga akan bekas luka ya itu jadi sebenarnya untuk hasilnya sih kurang bagus kurang bagus lebih bagusnya adalah laser itu tapi tetap ya tergantung tingkat pigment warna ya dan yang dipakai pigmentnya itu ngeri juga ya makanya ini yang tapi ini di apa kayak sekarang tuh ada orang yang hijrah pengen ngilangin tattoo ada juga tuh praktek-praktek dimana atau ada bakti sosial dimana silahkan hafalkan ayat ini sampai sekian nanti kita berikan fasilitas untuk hapus tattoo gratis nah kayak gitu itu biasanya juga dilakukan oleh dokter ya berarti ya dokter saya kurang tahu juga ya berarti itu juga belum diketahui juga ya soalnya sekarang siapapun juga bisa menawarkan tapi lebih amannya sih memang harus konsultasi ya pemirsa dengan dokter oke dokter kalau tadi kita nanya seputar filler implant dengan silikon padat bahkan juga bisa menggunakan tulang rawan kita ini cenderung lebih kayaknya hasilnya juga nanti bahkan lebih sempurna karena itu diambil dari tubuh kita tapi juga nanti resikonya juga dua kali lukanya di bagian yang diambil itu sama tentunya misalnya di hidung seperti itu ya dok nah ini kan banyak nih yang sekarang bukan sekarang aja sih dari dulu keluhan berkaitan dengan jerawat nah ini kalau udah ketemu sama jerawat itu kita gemes bawaannya pengen mancet kalau udah dipancet pasti ada scar pasti ada bopeng nah apakah dokter juga bidangnya untuk menghilangkan bopeng tersebut dok jadi kalau untuk scar atau bopeng itu biasanya kita lihat dulu seperti apa modelnya seperti kalau tentu saja kalau scar bekas jerawat kan beda dengan scar bekas operasi atau jatuh gitu kan terapinya beda jadi akan kita lihat dulu kalau jerawat itu rata-rata kan kecil-kecil tapi banyak jadi kita tidak bisa dilakukan operasi gitu kita buang satu-satu gitu nggak bisa jadi biasanya pilihannya bisa dengan laser atau dengan PRB laser atau PRB kalau scar yang panjang seperti bekas luka atau bekas jatuh itu kan satu tempat kemungkinan kan panjang nah itu bisa dilakukan operasi operasi ya rata-rata yang seperti itu yang pengen daftar TNI, Polri itu biasanya rata-rata pengen menghilangkan bekas luka seperti itu kita bisa juga bisa juga ya dari tingkat keefektifitasannya bisa sampai berapa persen dok untuk sampai halus gitu dok tetap akan kita lihat ya kita evaluasi dari bekas lukanya dan tempatnya karena tempat juga beda-beda jadi bisa di wajah itu hasilnya akan beda di tangan ataupun di anggota gerak kalau di anggota gerak itu resiko akan timbul lagi itu bisa resiko gerak seperti sendi sendi itu resiko timbul bisa karena kan pergerakan ya itu resikonya kan tinggi biasanya sih kita lakukan multi modal setelah seumpama kita lakukan operasi itu bisa kita dengan terapi tambahan lain seperti injeksi PRP ataupun injeksi antikeloid atau salop antikeloid biasanya nanti akan multimodal gitu oke 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 kalau scar yang hubungannya sama jerawat dok ini keluhan ini tidak hanya dialami oleh wanita tapi pria juga pengen lebih halus hilang nah ini metodenya tetap sama seperti tadi ya dengan laser maupun dengan PRP beberapa pengalaman beberapa kali bekas jerawat itu dengan PRP atau laser itu bagus kok ampuh juga ya oke wah jadi apakah ini juga bisa didapatkan di ortopedi dong sementara belum ada alatnya belum ada ini nanti dalam waktu dekat dokter nanti akan membuka klinik ya jadi bisa langsung konsultasi gosipnya gitu loh untuk melayari lebih baik jadi lebih bisa intens tentunya jadi tentunya nanti juga bisa lebih tahu ini dengan ngobrol-ngobrol dokter jadi lebih tahu oh ini kebutuhan kawan-kawan ini rakyat-rakyat suara-suara rakyat dari kota Solo ini berarti besok bisa direalisa akan kita fasilitasi insyaallah ya dok kapan dok rencananya dok semoga secepatnya secepatnya ya dok oke deh nanti kita tunggu aja nih pemirsa dan bisa konsultasi tentu saja bersama dengan dokter hakim langsung dan terpercaya karena beliau sudah bener-bener sudah tersertifikasi sebagai dokter bedah plastik jadi untuk yang pengen cantik untuk yang pengen mengubah wajahnya dari yang menurut Anda belum sempurna tapi ingin disempurnakan sehingga ingin memberikan apa kepercayaan diri yang lebih tentunya biasanya selama ini kayak ngerasa kurang percaya diri karena penampilan yang kurang ini bisa deh bisa mengarah ke sana ya oke dokter kalau sudah ngomongin tentang filler tadi terus juga tanam benang tanam benang ini fungsinya untuk menarik dari yang turun jadi bisa di dikencangkan dikencangkan nah ini untuk tanam metode tanam benang ini selain untuk wajah untuk apa lagi dok payudara bisa dok kita sih biasanya rata-rata wajah ya wajah karena kalau di payudara itu perkuatan benangnya itu gak mampu buat mengangkat jadi payudara lebih disarankan untuk operasi kalau payudara turun nanti dioperasi untuk diangkat dinaikkan bisa dikencangkan dikencangkan bisa jadi ini untuk ibu-ibu yang sudah punya anak 4 misalnya kan menyusuin semua tuh payudaranya mulai turun wah ini aku ada dana nih ya pengen dikencangkan untuk menyenangkan suaminya gitu ya dok ya itu nanti bisa dengan teknik dikencangkan dinaikkan bisa kalau ngomong-ngomong payudara yang dikasih implant itu dok itu misalnya menyusui itu mengganggu gak sih dok tidak ada masalah ya karena kan untuk menyusui kan ada kelenjarnya nah kelenjarnya itu biasanya di bagian atas di sekitar puting jadi di bawahnya itu tidak ada masalah di bawahnya itu cuma ada lemah dan biasanya kita tanam implantnya itu di bawah ototnya jadi gak ada masalah takutnya nanti dedek bayinya nanti aduh mama ini apa nanti takutnya kesedot atau gimana karena implantnya juga implant padat ya dok itu juga nanti daya waktunya itu juga sama ya rata-rata implant ya rata-rata sekitar 15-20 tahun kalau misalnya di titik 20 tahun itu nanti tidak ada kendala apapun gimana dok berarti ya sudah bisa dilanjutkan lagi bisa tapi rata-rata pada umur segitu akan bermasalah sih bermasalah iya jadi memang harus dikeluarkan diganti baru dikeluarkan diganti baru ya di umur 20 untuk Anda yang implant nah ini siap-siap menabung ya karena 20 tahun lagi wah ini berarti untuk untuk pengobatannya 20 tahun lagi juga nominalnya juga lebih besar dokter berbicara implant sudah implant dari dari bawah sampai atas sudah semuanya kemudian filler yang sekarang juga lagi tren nih filler nih kabarnya lebih sempurna kalau ditarik dengan benang nih tapi kalau menurut versi dokter gimana dok tergantung ya misalnya saya sempat baca lihat di youtube juga kalau dokter Tompi kalau dokter Tompi itu dokter bedah bedah plastik bedah plastik kalau dokter Tompi itu sangat tidak menyarankan hidung di filler betul karena kekuatan filler itu sendiri filler itu intinya mengisi tidak untuk menopang istilahnya semacam itu 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 gimana sih dok teorinya itu simpang siur jadi jadi intinya itu kalau kita ingin menambah ketinggian hidung kita naikkan kita isi dengan padat jaringan padat seperti implant kalau filler implant yang silikon padat kalau filler itu kan seperti lebih kecair ya jadi dia akan mengisi ruang dan rata-rata akan turun mengikuti gravitasi jadi dia tidak bagus untuk membentuk tapi cuma mengisi saja seperti contohnya kalau ada cekungan di bawah mata itu bisa diisi filler tapi kalau saya sendiri lebih suka dengan fat graph bukan filler fat graph fat graph itu jadi kita ambil lemaknya kita proses kita isikan jadi kalau PRP itu dengan darah kalau fat graph itu dari lemaknya lemak lemak dari pasien sendiri diambil kita terus diambil diolah buat ngisi saya sih lebih suka itu jadi fillernya dengan lemak kita ya dengan lemak betul oke fillernya dengan lemak kita apakah harganya juga beda dokter filler-filler pada umumnya yang ada di klinik kecantikan lebih mahal atau ya nanti bisa diomongkan oke jadi relatif juga sih ya ya relatif juga ada juga sih klinik-klinik kecantikan dengan apa fasilitas dokter juga yang berpengalaman ini juga karena mungkin pertimbangan tiap klinik beda juga ya untuk mengeluarkan harga tidak selalu dari dari jenis fillernya tapi juga kemampuan dari dokternya juga ditilai dari situ ya dok ya oke tapi ini cukup menarik ya dari lemak diambil nah itu biasanya lemak mana dok biasanya sih kita rata-rata mengambil di tempat tersemunyi ya yang paling gampang itu di bawah pusar jadi bisa kita kita samarkan dengan bentuk pusarnya jadi bekasnya tidak terlalu kentara oh tidak terlalu kentara dan sakitnya juga tidak terlalu ya jadi mengambil lemak di situ ditaruh di hidung ya biasanya kita proses dulu sampai bentuk cair kita isi tapi kalau untuk hidung tetap saya tidak menyarankan untuk filler ya tetap menyarankan implant implan iya implannya bisa itu tadi silikon atau cartilage atau bisa kalau mau butuh keras dari kosta kurang rusuk gitu kurang rusuk berarti bukanya disini sama di hidung ya dok aduh kebayang deh nanti untuk frekuensi lama waktunya nih dok dari filler yang tadi filler yang apa kimia sama filler dari lemak itu tadi itu sama atau lebih lama yang mana dok untuk lemak itu memang ilmunya itu memang ada lossnya biasanya rata-rata 10-30% jadi rata-rata kita over koreksi kita lebihkan biar nanti ketika dia fatnya loss itu masih mencapai bentuk yang optimal dan rata-rata sih akan bertahan lebih lama daripada filler yang jadi kimia ya jadi bahan-bahan kimia ya betul karena itu kan memang asli ada di tubuh ya oke dan itu nanti perlu ditarik benang gak sih dok biasanya sih nanti dilihat dari tiap pasien rata-rata kan hampir tiap orang itu kan kebutuhannya beda-beda jika sudah sempurna ya tapi kalau misalnya wah ini nampaknya perlu biar lebih tinggi jadi perlu kalau hidung sebenarnya tetap ada ya rekomendasinya tetap enggak ya mungkin kalau dagu mungkin masuk ya kalau dagu itu bisa implant juga kalau pilar itu mengisi rata-rata di bagian pipi atau mata gitu mata yang cekungan mata semacam itu dok berhubungan sama mata saya punya saya punya masalah problem mata dengan kantung mata dari kecil dok dari kecil saya punya kantung mata ini juga bisa bisa dihilangkan ya dok ya permanen permanen tergantung usia ya jadi kadang ada orang yang akan bertambah usia tua kantung matanya akan bertambah turun ya biasanya rata-rata sih hampir bisa dikatakan permanen ya kalau untuk revisi ulang itu sedikit sih tapi tetap ada tapi sedikit memang oke itu nanti enggak kelihatan juga ya dok ya hasil biasanya ini kan kalau mata itu kan ada garis-garisnya nah itu biasanya kita kita samarkan di garis-garisnya jadi kelihatannya seperti cuma garis normal aja kelihatannya gitu itu nanti diambil lemaknya diambil lemaknya diambil lemaknya terus nanti tidak berkantung lagi seperti kita muda 15 tahun 15 tahun yang lalu kabarnya gitu nah untuk ibu-ibu remaja putri eh kalau masih remaja enggak kali ya ini biasanya ibu-ibu nih wanita-wanita yang tentunya ingin tampil lebih mempesona terus saja di hadapan pasangan Anda atau mungkin menambah confidence setiap penampilan Anda tentunya bisa langsung berkonsultasi nih kalau sama dokter Hakim nih prakteknya setiap hari apa sih dok di ortopedi kalau di ortopedi saya sih setiap hari Selasa Kamis ya kalau di Sultan Agung Senin Rabu jadi Selasa Selasa Kamis jam pagi pagi ya berarti kalau sudah lewat jam 12 sudah enggak ada ya dok udah udah pindah praktek udah pindah tempat udah pindah tempat lagi ya wah dokter nih nemuin dokter nih berarti harus pagi ya dok iya oke ngantrinya banyak enggak sih dok enggak kalau untuk berdaplasing enggak enggak banyak oke deh dokter terima kasih obrolan kita semoga kita bisa bersuah lagi dan ngobrol-ngobrol lagi dan pengennya sih tentunya kita membuka hotline buat ini ya sesi topi ini pengennya tapi biar bisa ada langsung telepon ke sini nih pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan tokses suara rakyat namun mungkin next time ya dok ya dokter Hakim sukses sehat selalu amin terima kasih selamat untuk keluarga selamat untuk istri yang katanya hamil ya dok ya ya semoga nanti kehamilannya lahirannya lancar amin ya dok ya oke makanya dokter tetap prokes ya prokes karena nanti sampai sampai di rumah ketemu dengan istri yang tentu saja sedang mengandung berapa bulan dok? jalan 7 bulan ini jalan 7 bulan sesaat sebentar lagi anak pertama? anak pertama kebetulan kembar ini kebetulan kembar alhamdulillah langsung dikasih dua oke dokter selamat ya dokter terima kasih ya terima kasih dokter salam untuk keluarga di rumah dan pemirsa serianus antara tv kita semua yang bertugas disini seluruh tim kru yang terus saja bertugas untuk proses produksi ini sudah menjalani tes web dan juga menjalani vaksinasi tentunya bagaimana dengan anda yang ada di rumah apakah anda juga sudah vaksin jika belum langsung daftarkan diri anda jangan tunda-tunda lagi tentunya dan kita harus segera keluar dari pandemi covid-19 akhirnya saya Antik Bijaya mohon diri pamit terima kasih mohon maaf tidak ada serangan atau mungkin hal yang kurang berkenan di hati anda sampai jumpa lagi suara rakyat di episode yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati